Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisi Dalam Lombok Timur tekankan pengecer tidak boleh meminta petani untuk membeli pupuk non-subsidi saat menebus pupuk subsidi. Penyaluran pupuk subsidi juga harus dipastikan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk subsidi akan terus dilakukan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisi Dalam Lombok Timur. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui kunjungan lapangan, namun juga dilakukan melalui sosialisasi sebagai langkah edukasi dan menyamakan pemahaman. Inspektur-inspektorat Lombok Timur Hajah Baik Miftahul Wasli dalam rakor KP3 bersama distributor dan penyalur menyampaikan pertemuan ini fokus pada kendala penyaluran pupuk subsidi yang belum dapat realisasi sesuai target. Informasi dari pengecer terhadap kondisi lapangan tentu sangat dibutuhkan KP3 Lombok Timur sebagai bahan evaluasi penyaluran bantuan pupuk subsidi. Inspekturat juga komitmen siap mengawal pendistribusian pupuk subsidi dimaksud agar tepat sasaran. Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur menekankan semua pengecer untuk tidak meminta setiap pembelian pupuk subsidi digandeng dengan pupuk non-subsidi. Dinas Pertanian Lombok Timur dalam waktu dekat juga akan melakukan pembaharuan data terhadap data ERDKK. Hal ini penting mengingat adanya penambahan alokasi pupuk subsidi diberikan pemerintah pusat berdampak pada data ERDKK pada pengecer yang tidak sinkron. Hal ini juga untuk memastikan alokasi pupuk yang diterima setiap pengecer sesuai dengan ERDKK sesuai dengan aturan yang berlaku dan pupuk yang diterima petani tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Kalau distributor ngomong sangat diperhatikan oleh pengecer. Kenapa demikian? Karena pengecer itu SK-nya dari EG-nya dari distributor. Distributor di EG-nya dari PI. Itu lah makanya pada kesempatan ini saya minta kepada PI, kepada distributor untuk menyampaikan, untuk mengatakan tidak ada istilah ganteng. Bagaimana? Rapat koordinasi ini sendiri rencananya akan dilaksanakan selama 4 hari ke depan. Melalui rapat ini diharapkan berdampak pada penyaluran pupuk subsidi yang lebih terarah sehingga dapat dipastikan ketersediaan pupuk ada untuk petani.